Hal tersebut diungkapkan Bambang Ketua PGRI Cabang Karangtengah, Kota Tanggerang yang menyambut rencana Menteri Pendidikan membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka pada awal tahun 2021 nanti dengan syarat menerapkan protokol kesehatan di sekolah agar tidak menimbulkan kelas terbaru di sekolah. Sesuai juga dengan keinginan dari Pak Wali Kota, ya Januari kalau bisa sudah mulai terbuka, tapi tetap dengan protokol, dengan aturan-aturan yang memungkinkan anak-anak bisa masuk ke terbaru muka. Seperti diketahui, sejak pertama kali terdapat pasien COVID-19, sekitar bulan Maret 2020 lalu, seluruh kegiatan sekolah tatap muka dihentikan. Saat ini diketahui, Kota Tanggerang kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tanggerang memberitakan.